Pada awal tahun 2020 ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Jampi telah menerima delapan aduan kasus yang terdiri dari kekerasan dalam rumah tangga hingga pendelantaran. Dari sekian kasus tersebut dinominasi oleh faktor perekonomian keluarga. Tepat di hari ke-16 tahun 2020, kabar mengejutkan didapatkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Jampi. Pasalnya meski baru berada di awal tahun 2020, pihaknya telah menerima delapan kasus pengaduan dari masyarakat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Jampi, Irawati Sukandar, menuturkan. Jika dibandingkan pada tahun 2019 lalu dengan periode yang sama, jumlah aduan kasus yang diterima lebih banyak terjadi pada tahun 2020 ini. Dimana pada tahun 2019 lalu hanya ada empat aduan kasus. Dari delapan kasus yang diterima didominasi oleh masyarakat perekonomian keluarga. Delapan kasus tersebut terdiri dari kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, dan rebut hak asuh. Diketahui saat ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Jampi menyediakan rumah aman untuk korban dengan lama huni 10 hari. Tujuan dari pengamanan sementara korban diakini untuk tindak lanjut penanganan kasus dan melindungi korban yang dijaga oleh pengasuh berkompetensi. Jadi ada kasus kemarin, delapan kasus itu pengaduan kekerasan dalam rumah tangga, yang lain itu ada penelantaran juga dalam rumah tangga, kemudian masih dalam proses, kemudian juga ada kekerasan terhadap anak. Terus ada, ya masih dalam penyelidikan sekarang. Kemudian ada juga penelantaran. Diketahui pada tahun 2019 lalu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Jampi menerima 68 kasus pengaduan, diantaranya yakni 36 kasus KDRT dan 32 kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak.